Patut berbangga, Owan Bualemo akan menjadi imam masjid malam ini di Masjid Agung Baitur Rahmah di Desa Hungayona'a, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Pihak panitia masjid dengan resmi mengumumkan bahwa sang juara pertama ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar tersebut menjadi imam sholat tarawih dan witir malam ini di masjid tersebut. Tak hanya itu, menurut penjelasan dari pihak panitia masjid, Owan Bualemo juga akan memberikan tasusiyahnya kepada jamaah setelah salat tarawih selesai dilaksanakan. Kabar ini seketika langsung disambut baik oleh segenap masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Bahkan, dipantau dari beberapa komentar di media sosial saat ini, mereka begitu penasaran untuk mengikuti salat tarawih yang langsung diimami oleh Owan Bualemo. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, memasuki bulan suci Ramadan tahun 2024, stasiun televisi Indosiar menghadirkan sebuah inisiatif unik dan inspiratif. Dalam rangka menyambut bulan penuh berkah tersebut, Indosiar bakal menayangkan suara azan yang dikumandangkan oleh Owan Bualemo, prai juara pertama dangdut Akademi 6 asal Gorontalo. Owan Bualemo, yang telah memenangkan dangdut Akademi 6 Indosiar, ternyata dikenal sebagai pelantun azan dan mengaji dengan suara yang merdu dan begitu lembut. Kehadiran pria bernama Haryanto Tuna di Indosiar ini, diharapkan dapat memberikan nuansa baru dan menyentuh hati umat Islam di Indonesia selama menjalankan ibadah puasa. Azan Indosiar kita ubah oleh Owan. Jadi suara azannya oleh Owan pemenang dangdut Akademi 6 yang baru saja lulus, kata Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad dalam konferensi pers beberapa hari lalu. Pemilihan Owan Bualemo sebagai muazin untuk azan di Indosiar tidak terlepas dari keinginan stasiun televisi ini untuk mempromosikan talenta-talenta dari daerah serta menginspirasi masyarakat luas. Karena ngaji dan azannya juga bagus banget, maka itu kita dapuk untuk bisa melantukankan azan maghrib, subuh dan juga doa sesudah azan di Indosiar, ujarnya. Penayangan azan oleh Owan Bualemo di Indosiar akan dimulai pada hari pertama. Ini merupakan kali pertama Indosiar mengambil inisiatif seperti ini, dan diharapkan dapat menjadi tradisi baru yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Selain menayangkan azan, Indosiar juga telah menyiapkan berbagai program Ramadan lainnya yang dirancang untuk menyemarakan bulan suci ini. Termasuk tayangan religi, ceramah, dan program khusus lainnya yang akan menemani pemirsa selama bulan Ramadan. Pria dengan nama asli Haryanto Tuna itu, merupakan putra asli Gorontalo. Dirinya membuktikan bakat dan dedikasinya dalam industri musik dangdut Indonesia. Kemenangan ini diumumkan dalam grand final yang berlangsung meriah pada Rabu malam, di Studio Indosiar, Jakarta. Owan, yang berasal dari Bualemo, Gorontalo, berhasil mengalahkan pesaing beratnya dengan perolehan suara yang signifikan. Performa spektakulernya membawakan lagu-lagu dangdut klasik dan modern dengan aransemen yang unik dan suara khasnya, membuat ia mendapat pujian tinggi dari para juri dan dukungan luas dari penonton. Sejak awal kompetisi, Owan telah menunjukkan konsistensi dan perkembangan yang pesat. Penampilannya yang menggugah hati dan teknik vokal yang mengesankan menjadi bukti nyata kemampuan dan potensinya sebagai bintang dangdut masa depan. Tidak hanya itu, kehangatan dan kerendahan hatinya juga telah memenangkan hati masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kata Owan dengan mata berkaca-kaca saat menerima trofi dangdut Akademi 6. Terima kasih. Terima kasih.